Mari kita satu hati dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami Dari pagi hingga pada siang hari ini Ya Tuhan pada siang hari ini kami mau melakukan perkulian Tuhan menjaga dalam kami dari awal pertengahan hingga pada akhir Hanya ini doa dan sembahyang kami ya Bapak Haleluya, amin Terima kasih Sebelum Kita Mulai untuk Perkulian kita Di kampus sudah ada yang kuliah offline? Belum ada Pak Belum ada Pak Terima kasih Mungkin mata kuliah praktik Yang ada praktik ya mungkin bertahap di kampus Oke Nah sebenarnya di mata kuliah itu Ada satu Kurang lebih ada kegiatan praktek Itu Satu SKS Nah ini saya masih buat usaha Di dua kali pertemuan terakhir nanti untuk kita Kegiatan praktik Jadi sebenarnya ada satu kali pertemuan kita harus di lab Cuma nanti saya akan usaha untuk kita buat project Buat project Kalau memang saya juga masih di sini Berbuka ke tanah Nanti saya akan usaha buat project untuk kegiatan praktik buat kita Yang tidak harus di lab Nah jadi kalian bisa melakukan secara sendiri Jadi saya akan menghasilkan Jadi saya akan menghasilkan Di laboratorium di kampus Oke ini saya masih buat usaha untuk cari Satu project yang bisa merangkul untuk kegiatan buat kalian Nah supaya dia tidak terlalu dibanding kalian juga Oke Walaupun sebenarnya harus ada satu kegiatan Satu project praktik yang kita harus Pakai beberapa alat di lab Oke Tapi itu nanti kita akan diskusi sama-sama Selamat siapa Oke selamat siang rambu Al-Hartekis dalam kegiatan Prakses kita Oke Itu Mas di awal Untuk kegiatan Karena memang Saya sebenarnya agak sedikit Keselidikan di mata kuliah ini ya Untuk Karena memang untuk Dalam teknis praktik Oke ini Beberapa materi teori Sudah hampir selesai kita Tinggal Oke Tinggal satu topik lagi Yaitu teman Harparium Sama Oh Oh masa Oke Oke Anggis permai Untuk Untuk selesai Dalam Proses kegiatan kita Jadi Tinggal beberapa topik lagi Oke Untuk hari ini Kita akan lanjut Untuk topik yang Kita drop Jadi Ini adalah Bagian yang paling panjang Dalam topik kita Kita akan bahas Beberapa bagian Dari Tumbuhan itu sendiri Yang menjadi ranah Dari Taksa lebih tumbuhan Oke Kita akan Set screen dulu Buat Kita Ke Hari ini Set screennya Oke Ini kelihatan Di tempat kalian Kelihatan Oke Kelihatan ya Ya Untuk hari ini Kita akan lanjut Tentang Piktografi Dari Tumbuhan Dan minggu lalu Kita sudah banyak Belajar tentang Batang dan Akar Dan hari ini Kita akan lanjut Dari Bagian Daun dan bunga Oke Harap kita Selesaikan Dua topik ini Cukup Panjang Karena Jadi Berharap Waktunya cukup Kalau Waktunya tidak cukup Kita akan Next Di Pertemuan berikut Untuk Menyelesaikan Topik ini Karena Topik ini Cukup panjang Hampir Tiga kali Pertemuan Menyelesaikan Topik ini Oke Nah Ini untuk Agendanya Yang pertama Kita akan Bahas Dari Bagian Bagian Dari Daun Oke Jadi Yang masuk Dari Bagian Daun Setelah Apa saja Kita akan Bahas Tentang hari ini Terus Yang kedua Kita akan Bahas Tentang Bagian Bagian Dari Buna Oke Jadi Yang masuk Dalam Bagian Dari Buna Itu Apa saja Kita akan Bahas Setelah Terus Yang ketiga Kita akan Bahas Lagi Bagian Dari Buah Setelah Buna Buah Nanti Ini Yang Masuk Dalam Dalam Agenda Tapi yang Paling Inti Adalah Kita akan Bajar Yang Ke-1 Yang Kedua Ini Yang Ketiga Kita Kalau Tidak Mencukupi Waktu Kita Konek Di Ketemuan Selanjutnya Jadi Kita fokus Untuk Daun Dan Bunga Jadi Kuali Suatu Saat Kalau Misalnya Kegiatan Praktik Untuk Mendeskripsikan Salah Satu Jadi Tumuhan Itu Kalian Tidak Mengalami Kesulitan Kayak Gitu Oke Karena Nanti Projeknya Akan Tantunya Akan Oke Kita Next Nah Untuk Kemampuan Akhir Yang Diharapkan Hari Ini Kalian Dapat Menyebutkan Dan Menjelaskan Bagian Bangan Kurnus Pada Tumbuhan Yaitu Bagian Daun Dan Bunga Jadi Apa Saja Yang Masuk Dalam Kategori Bagian Dari Daun Terus Apa Saja Yang Masuk Dalam Kategori Bagian Dari Bunga Dari Bunga Sendiri Jadi Itu Yang Menjadi Target Kita Hari Ini Oke Dan Next Oke Nah Kita Akan Bahas Tentang Daun Jadi Kalau Kalian Ingat Di Persebut Lalu Banyak Bahas Tentang Percabangan Dari Tumbuhan Seperti Apa Terus Percabangan Seperti Apa Terus Model Dari Beberapa Jenis Percabangan Seperti Apa Oke Nah Jadi Hari Ini Kita Akan Bahas Lebih Khusus Tentang Daun Sendiri Oke Nah Jadi Sebelum Saya lanjut Oke Di dalam Bagian Tumbuhan Ada yang Namanya Daun Kemarin Akar Ada yang Masih ingat Kumpi Dari Daun Pada Tumbuhan Itu Apa Oke Mungkin Saya Tanya Oke 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 Iin Rambu Iin Bisa Dengar Suara Saya Oke Rambu Iin Bisa Oke Nah Menurut Rambu Iin Mibu lalu Kita belajar Tentang Batang Dan Daun Kalian Sudah Jelaskan Tentang Batang Dan Akar Nah Hari ini Kita Bahas Tentang Daun Yang Rambu Iin Tau Fungsi dari Daun Itu Dalam Sebuah Mungkin Salah Satu Saya Saya Pak Jelik Apa Oke Rambu Iin Dulu Ini Rambu Iin Jampai Hilang Jejak Oke Rambu Iin Hilang Jejak Oke Mungkin Ada Tangan 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 Mungkin Oh Angelica Ini Nama Baru Oke Angelica Silahkan Ini Fungsi dari Daun Adalah Ini Mensintesis Bahan Organik Dengan Menggunakan Sinar Matahari Sebagai Sumber Energi Lewat Proses Fotosintesis Oke Oke Untuk Proses Proses Fotosintesis Oke Mungkin Findry Findry Dulu Oke Yang lain Namanya Tidak Terbiasa Indri Silahkan Indri Itu Sebagai Alat Pernafas Atau Respirasi Pada Tumbuhan Terima kasih Oke Sebagai Alat Pernafasan Atau Respirasi Pada Tumbuhan Oke Yang Buku Terisi Silahkan Terisi Daun Berfungsi Sebagai Tempat Untuk Mengolah Jat Makanan Yang Dimiliki Atau Yang Sering Disebut Fotosintesis Terima kasih Oke 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 Minta Satu Orang Lagi Yang Terakhir Terima kasih Pak Menurut Saya Fungsi Utama Dari Daun Itu Berfungsi Sebagai Penangkap Energi Dari Cahaya Matahari Untuk Berfotosintesis Pak Oke Terima kasih Oke Yang lain Sama-sama Pak Diskip Ini karena Slide kita cukup panjang Sebenarnya Oke Jadi Nanti mungkin Di slide berikut Kalau ada kesempatan Oke Karena Saya masih aneh Terus ada Beberapa Nama ini Sudah sering Ya Oke Jadi sudah tidak asing lagi Saya nama-nama itu Oke Kita lanjut dulu Nah Yang pertama Kita akan bahas Tentang Pangkal daun Kalau tadi Kalian sudah menjelaskan Tentang Kuti Utama Dari daun Secara biologi Kalian sudah menjelaskan Sebagai Tempat Sekresi Makanan Proses Proses Ada yang bilang Untuk melindungi Tanaman Jadi Cara utama Atau Khusus utama Dari daun Adalah Untuk Melangsungkan Proses Proses Yang menyediakan Sumber energi Buat Tanaman Atau Oke Nah Jadi Di Phototroph Ini Kita akan Kita akan Bajar Tentang Beberapa Bagian Dari Daun Jadi Nanti Waktu Kalian Mendeskripsikan Salah Satu Jenis Tanaman Kalian Bisa Mendeskripsikan Dengan Baik Urusannya Bentuk Daunnya Seperti Apa Bentuk Akar Bentuk Batang Bentuk Buah Bentuk Bunga Nah Jadi Memang Dalam Taksonomi Itu Kalau Kita Mau Buat Kunci Determinasi Dalam Satu Penelitian Untuk Mengidentifikasi Satu Jenis Makhluk Hidup Jadi Kalian Tahu Dulu Sifat Sifat Yang Gandung Di Dalam Tumbuhan Yang Kalian Mereka Mereka Kalian Bisa Menentukan Yang Kunci Determinasi Nah Jadi Dari Fitografi Ini Kalian Dapat Melihat Kunci Determinasi Apa Yang Kalian Akan Jual Nah Jadi Untuk Melihat Seberapa Besar Perbedaan Dari Satu Jenis Tanaman Dengan Tanaman Yang Lain Dalam Satu Daun Dari Tumbuhan Dengan Modelnya Masing-Masing Jadi Masing-Masing Jenis Tumbuhan Itu Pasti Punya Perbedaan Daun Yang Mencolok Nah Jadi Secara Morfologi Kalau Kalian Melihat Tentang Tumbuhan Untuk Membuat Kunci Determinasi Nya Tapi Kalian Akan Melihat Sesuatu Sifat Yang Kata Masa Atau Yang Sifat Kiri-kiri Dari Tanaman Nah Yang Pertama Ada Jenis Tanam Atau Pangkal Yang Modelnya Runting Biasanya Terdapat Pada Daun Yang Bemanjar Atau Langset Jadi Kalau Kalian Perhatikan Beberapa Jenis Tanaman Secara Umum Untuk Beberapa Perbedaan Jenis Pangkal Itu Ada Yang Namanya Merunting Jadi Kalau Misalnya Kalian Lihat Dari Pangkal Merunting Itu Biasanya Ada Pada Jenis Tanaman Yang Memiliki Daun Yang Memanjang Oke Nanti Akan Berikan Beberapa Oke Terus Ini Ada Yang Runcing Terus Ada Yang Namanya Meruncing Jadi Ada Yang Runcing Misalnya Di Bagian Model Daun Runtuk 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 Nah Terus Untuk Jenis Menjari Di Nah Terus Biasanya Pada Daun Bulat Telur Sumpang Atau Bentuk Sudit Oke Sudit Kayak Belan Jadi Untuk Model Tangkai Yang Model Pangkal Daun Yang Meruncing Jadi Kalau Yang Pertama Itu Meruncing Kalau Yang Meruncing Tidak Terlalu Sajam Terus Yang Ketiga Ada Yang Bentuk Pangkal Tumpul Nah Biasanya Pada Daun Yang Berbentuk Bulat Telur Atau Corong Ya Yang Bentuk Kayak Bulat Telur Tidak Terlalu Bulat Benar Bundar Bundar Nah Ini Biasanya Ada Di Tangkai Di Beberapa Jenis Tumpuhan Yang Memiliki Daun Yang Bulat Telur Atau Agak Lonjong Oke Nanti Ada Beberapa Tumpul Terus Yang Keempat Untuk Ngodul Tangkainya Adalah Yang Membulat Ketangkan Kumpul Dari Yang Runcing Meruncing Terus Kumpul Terus Ada Yang Membulat Pada Daun Bangun Bulat Telur Atau Jorong Juga Jadi Nah Kalau Misalnya Yang Kumpul Juga Itu Juga Berapa Jenis Daun Yang Modelnya Lonjong Berjorong Seperti Ini Terus Yang Bentuk Bangal Yang Membulat Juga Itu Terdapat Pada Tumpuhan Yang Memiliki Ceritas Daun Yang Jadi Sangkainya Akan Mengikuti Jadi Bentuk Daun Sebenarnya Akan Mengikuti Bentuk Sangkai Daun Terus Ada Yang Bentuk Rompang Jadi Ini Untuk Bentuk Rompang Terdapat Pada Daun Bangun Segitiga Atau Bentuk Densa Ataupun Bentuk Seperti Tombak Seperti Tombak Seperti 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 Apa Istilahnya Dalam Matematika Lupa Jadi Dia Agak Bentuk Model Panjang Yang Miring Jadi Kayak Trapezium Gitu Jadi Dalam Untuk Model Sangkai Yang Memiliki Bentuk Rompang Terus Yang Berliku Oke Ini Untuk Sangkai Yang Terdapat Pada Tumbuhan Yang Memiliki Daun Baun Jantung Ataupun Ginjal Dan Tanah Panah Oke Jadi Untuk Bentuk Tangkai Ini Adalah Bentuk Pangkal Pangkal Daun Yang Berbentuk Yang Namanya Ada yang Model Jantung Ada Model Ginjal Dan Ada yang Model Panah Jadi Agak Mereka Oke Jadi Ini Untuk Jenis Model Daun Model Pangkal Daun Yang Terdapat Pada Tumbuhan Oke Jadi Suatu Saat Kalau Kalian Mau Meneliti Tentang Salah Satu Kiri Ataupun Kek Biasanya Kalau Dalam Membuat Kunci Determinasi Itu Adalah Untuk Menentukan Sifat Kek Kerabatan Dari Satu Jenis Tumbuhan Biasanya Sebelum Kita Buat Itu Ada Kunci Determinasi Kunci Determinasi Ini Kita Lihat Sifat Sifat Dari Morfologi Dari Tanaman Tersebut Sehingga Kita Bisa Membedakan Kemirikan Dari Satu Jenis Tanaman Oke Nah Oke Ini Ada Beberapa Model Kalau Kalian Perhatikan Ini Adalah Model Tangkai Yang Tangkai Daun Ada Yang Runcing Runcing Seperti Ini Terus Ada Yang Meruncing Agak Lengkung Seperti Ini Terus Ada Gambar C Adalah Yang Berbentuk Kumpul Ini Terus Ada Yang Berbentuk Bulat Oke Terus Ada Yang Berbentuk Ini Silah Gambarnya Oke Jadi Ini Yang Dari Yang Model Runci Sampai Yang Model Agak Bulat Seperti Jadi Ini Adalah Jenis Atau Bentuk Dari Pangkal Jawun Jadi Ini Adalah Kunci Kalau Kita Membuat Yang Namanya Sifat Membeda Kunci Determinasi Dari Satu Jenis Tubuhan Oke Oke Kita Next Oke Yang Berikut Kita Akan Belajar Tentang Susunan Tulang Zaun Oke Kalau tadi Dari Bentuk Pangkalnya Jadi Pasti Ada Beberapa Perbedaan Dari Bentuk Pangkal Dan Juga Untuk Masih-masih Tanaman Nah Sekarang Kita Coba Lihat Dari Susunan Tulang Daun Oke Jadi Susunan Dari Tulang Daun Dari Bentuk Daun Tanaman Oke Yang Pertama Ada Daun Yang Bertulang Menyirik Oke Jadi Kalian Pernah Lihat Daun Yang Bertulang Menyirik Mungkin Ada Yang Bisa Memberikan Contoh Yang Kalian Tahu Gaun Yang Model Tulang Daun Menyirik Ada Yang Bisa Berikan Contoh Jenis Daun Atau Jenis Tanaman Oke Daun Jagung Oke Tulang Menyirik Bayam Oke Bayam Mangga Jeruk Daun Mangga Oke Itu juga Menyirik Oke Itu beberapa Contoh ya Nanti Akan Akan Ada Beberapa Jenis Oke Kita Coba Lihat Kalau Kita Mau Bedakan Dari Susunan Tulang Daun Dari Salah Satu Jenis Tanaman Nah Nah Yang Pertama Ada Beberapa Jenis Tanaman Yang Daun Bersulang Menyirik Nah Umumnya Terdapat Pada Golongan Dikotil Oke Jadi Jenis Yang Bersulang Menyirik Umumnya Itu Ada Pada Jenis Tanaman Yang Digolongkan Ke Tanaman Dikotil Terus Ada Daun Yang Bersulang Menjari Yang Modelnya Agak Begini Oke Jadi Contohnya Pada Daun Pepaya Terus Ada Daun Jarak Terus Ada Sapa Nah Ini Beberapa Jenis Model Tulang Daun Yang Modelnya Menjari Jadi Kayak Ini Biasanya Nah Jadi Kalau Kita Lihat Dari Stegi Bentuk Dari Susunan Tulang Daun Oke Biasanya Kalau penelitian Tentang Klasifikasi Tumbuhan Ataupun Sistematika Tumbuhan Kalau Kalian Di Sana Itu Biasanya Akan Banyak Semakin Banyak Tipas Berbeda Dari Satu Di Tanaman Itu Semakin Bagus Kalau Kalian Belajar Dengan Salah Satu Peneliti UGM Itu Banyak Teorinya Di Beberapa Jenis Kunci Determinasi Yang Dia Sudah Buat Oke Jadi Ini Salah Satu Kalau Kita Mau Buat Atau Pintu Masuk Kalau Kita Mau Buat Yang Namanya Kunci Determinasi Jadi Ada Beberapa Sifat Membeda Dari Setiap Jenis Tumbuhan Terus Ada Daun Yang Bertulang Melengkung Oke Jadi Kalau Tadi Yang Bertulang Menjirik Terus Ada Yang Bertulang Menjari Terus Ada Jenis Daun Yang Bertulang Melengkung Umumnya Terdapat Pada Golongan Pada Tumbuhan Golongan Monototil Contohnya Ada Genjer Terus Ada Gadung Ini Beberapa Genis Tumbuhan Yang Memiliki Tulang Daun Melengkung Ini Biasanya Jenis Model Daun Itu Kayak Rumput Bikutan Oke Jadi Ini Untuk Genis Yang Memiliki Tulang Daun Melengkung Terus Yang Keempat Ada Genis Tulang Daun Yang Sejajak Atau Lurus Nah Kemudian Terdapat Pada Golongan Rumput Oke Atau Rumun Teki Jadi Kalau Yang Kejajar Kalau Tadi Melengkung Terus Yang Ini Adalah Yang Kejajar Biasanya Bentuk Yang Lebih Lanjut Kalau Bentuk Tulang Bentuk Tulang Daun Jadi Ini Kalau Kita Lihat Dari Susunan Tulang Daun Dari Bentuk Susunan Tulang Daun Jadi Kurang Lebih Ada Empat Macam Yang Kita Bisa Jadikan Sebagai Sifat Bbeda Ataupun Bagian-bagian Dari Daun Dari Satu Tanaman Nah Kita Next Oke Ini Ada Beberapa Gambar Yang Kita Lihat Untuk Bentuk Tulangnya Nah Terus Ini Ada Beberapa Ada Yang Bentuk Mencari Terus Ada Yang Melengkung Seperti Ini Terus Ada Yang Tulangnya Sejajar Seperti Oke Nah Ini Adalah Beberapa Jenis Ini Yang Menyiri Terus Ini Yang Mencari Seperti Ini Terus Ini Ada Yang Melengkung Tulangnya Seperti Ini Terus Ada Yang Memiliki Tulang Yang Sejajar Oke Walaupun Sebenarnya Kalau Kita Buat Kuduji Determinasi Dari Jenis-jenis Bentuk Tulang Ini Pasti Akan Ada Lagi Yang Memang Semakin 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 Banyak Dibuatkan Sifat Kembedanya Semakin Bagus Biasanya Dalam Reset Untuk Identifikasi Tumbuhan Oke Next Nah Terus Yang Berikut Dilihat Dari Sepi Daunnya Oke Kalau Tadi Untuk Sesunan Tulang Daunnya Nah Yang Berikut Ini Adalah Untuk Melihat Dari Tepi Daun Nah Secara Garis Berset Tepi Daun Dapat Dibagi Menjadi Dua Macam Oke Secara Umum Secara Dibedakan Dengan Tepi Daun Secara Umum Yaitu Dua Ada Yang Bersifat Integer Atau Rata Yang Modelnya Tidak Ada Gelombang Terus Yang Kedua Ada Yang Namanya Diffuse Atau Bertoreh Yang Membisi Gelombang Nah Kalau Untuk Yang Rata Itu Biasanya Dilihat Contohnya Adalah Pada Daun Nangka Sedangkan Untuk Yang Bertoreh Atau Bergelombang Itu Biasanya Dibagi Dua Lagi Kalau Tadi Secara Umum Dibagi Dua Ada Rata Terus Ada Yang Bertoreh Seperti Gelombang Itu Dibagi Dua Lagi Yang Pertama Yang Model Toreh Toreh Atau Model Gelombang Tidak Mempengaruhi Atau Memubah Asli Daun Jadi Bentuk Kelingkungan Itu Tidak Mempengaruhi Bentuk Asli Dari Daun Tersebut Nah Toreh Biasanya Tak Segera Padalang Letak Tidak Bergantung Pada Jalannya Tulang Tulang Daun Disebut Toreh Yang Berdeka Toreh Sendiri Dinamai Sinus Dan Abulus Untuk Banyak Seperti Daun Yang Menonjol Keluar Oke Jadi Untuk Daun Yang Memiliki Gelombang Ataupun Ada yang Bertoreh Nah Itu Biasa Dikenal Dengan Model Toreh Yang Berdeka Yang Model Gelombang Tidak Terlalu Dalam Kayak Gitu Oke Jadi Dia Ada Di Tep Oke Kita Coba Lihat Nah Oke Jadi Tep Daun Dengan Toreh Yang Berdeka Atau Toreh Dan Dan Kurang Jelas Sehingga Sukat Untuk Dikenal Dibagi Lagi Atas Beberapa Bagian Atau Ciri-cirinya Seperti Seperti Pembagian Dari Bentuk Lekukannya Begitu Nah Yang Pertama Ada Yang Seratus Atau Yang Bergerigi Atau Lekukannya Bergerigi Nah Jika Sinus Atau Agulus Atau Misalnya Yang Bentuk Gelombang Itu Biasa Disebut Dengan Sinus Atau Agulus Nah Jika Sinus Atau Agulus Sama Lancipnya Nah Jadi Untuk Bentuk Daun Jadi Kalau Misalnya Bentuk Gelombang Atau Biasa Dikenal Dengan Sinus Atau Agulus Itu Di Masing Masing Daun Itu Sama Ukurannya Ukuran Lekukannya Nah Jadi Itu Disebut Yang Bergerigi Nah Itu Biasanya Pada Jenis Lancana Camara Atau Jenis Camara Terus Yang Berikut Ada Yang Bisa Ratus Atau Bergerigi Ganda Atau Rangkap Atau Yang Punya Lekukan Ganda Jadi Agulus Cukup Besar Dan Tepinya Bergerigi Lagi Oke Jadi Ada Bentuk Lekukannya Terus Di Pinggirnya Ada Lagi Bentuk Lekukannya Itu Ada Geriginya Lagi Nah Itu Biasanya Bergerigi Rangkap Atau Ganda Terus Ada Yang Bersifat Bentatus Atau Bersifat Bergigi Jadi Pinus Tumpul Dan Agulus Lancip Sehingga Daun Belutas Contohnya Daun Belutas Jadi Yang Bentus Agak Lancip Dari Dari Lekutannya Yang Kedua Itu Yang Ganda Jadi Di atas Gelombangnya Ada Sedangkan Yang Ketiga Ini Yang Bentus Lancip Terus Yang Keempat Ada Yang Bersifat Beringgit Atau Biasanya Dikenal Dengan Krenatus Nah Jadi Sinusnya Atau Gelombang Itu Tajam Terus Ada Agulus Yang Tumpul Atau Model Geriginya Atau Model Gelombang Nah Biasanya Itu Pada Tanaman Cocor Bebek Atau Contohnya Pada Tanaman Oke Jadi Ini Adalah Bentu Toreh Atau Bentu Tipi Daun Yang Merdeka Atau Yang Toreh Merdeka Terus Yang Terakhir Ada Repanus Atau Berombak Nah Jenis Sinus Dan Agulus Sama Sama Tumpul Oke Misalnya Ini Ada Pada Tanaman Yang Tanaman Air Yang Oke Jadi Ini Untuk Jenis Atau Bentuk Tipi Daun Dari Tanaman Terus Yang Oke Ini Ada Gambarnya Kalau Misalnya Kalian Perhatikan Beberapa Jenis Bentuk Yang Pertama Yang Krenet Terus Ada DIT Terus Ada Tread Terus Ada Yang Modelnya T-bridge Terus Ini Yang Bulat Seperti Ini Ini Yang Agak Bergelembang Ini Yang Bergerigi Tadi Dua Jenis Oke Jadi Ini Bentuk Tepi Daun Oke Sebenarnya Kalau kita Tahu Sifat-sifat Atmoskologi Dari Satu Jenis Tanaman Kita Cukup Mudah Untuk Buat Yang Namanya Kunci Determinasi Dari Satu Jenis Tanaman Seperti Seperti Yang Pernah Jelaskan Kalau Kita Membuat Yang Namanya Kunci Determinasi Di Bagian Disruksio Oke Yang Berikut Ada Yang Kedua Adalah Tepi Daun Yang Tore-tore Mempengaruhi Bentuk Daun Oke Kalau Yang Tadi Tidak Mempengaruhi Bentuk Daun Secara Umum Atau Bentuk Taka Daun Sedangkan Yang Kedua Adalah Bentuk Gelombang Itu Akan Mempengaruhi Bentuk Daun Artinya Nah Kita Coba Lihat Yang Pertama Ada Yang Namanya Lobatus Atau Berleku Atau Jenis Daun Yang Berleku Yaitu Jika Dalamnya Toreh Kurang Dari Pada Setengah Panjangnya Tulang-tulang Yang Terdapat Pada Kiri Kanan Daun Atau Tulang-tulang Daun Jadi Untuk Bentuk Yang Berleku Itu Biasanya Bentuk Toreh Ataupun Gelombang Yang Masuk Lombang Daun Itu Akan Mencapai Yang Titik Tengah Dari Tulang Daun Tersebut Nah Otomatis Dia akan Menjadi Daun Yang Berleku Atau Biar Dikenal Dengan Yang Lopatus Terus Yang Kedua Ada Yang Namanya Visus Atau Bercangkap Jika Jika Dalam Toreh Kurang Lebih Sampai Di Tengah Panjang Tulang-tulang Daun Di Bagian Kanan Maupun Kiri Oke Nah Ini Biasanya Kalau kalian Daun Bercaya Terus Ada Yang Bentuknya Partitus Atau Berbagi Jika Dalam Toreh Melebihi Tengah Panjang Tulang-tulang Daun Di Kanan Di Bagian Kanan Maupun Bagian Kiri Jadi Untuk Bagian Yang Berbagi Kita Next Terus Kebutan Untuk Mencandra Tepi Daun Yang Bertoreh Dalam Bertoreh Dalam Dan Besar Ini Merupakan Kombinasi Antara Tifat Toreh Dengan Susunan Tulang Daun Sehingga Diberi Istilah Sebagai Bikin Oke Kita Coba Dihat Yang Pertama Nah Ini Adalah Kombinasi Yang Bentuk Lekukan Yang Bentuk Dalam Dan Yang Tidak Dalam Nah Jadi Ini Ada Yang Namanya Pinatolubus Oke Jadi Jadi Tepi Berlikut Mengikuti Susunan Tulang Daun Yang Menyirip Oke Ini Kita Lihat Pada Tanaman Tero Atau Jenis Daun Tero Oke Jadi Dia Bentuknya Mengikuti Susunan Dari Tulang Daun Menyirip Terus Terus Kedua Ada Yang Namanya Bersangap Menyirip Oke Jadi Bentuknya Yang Bersangap Menyirip Itu Tepinya Bersangap Bersangap Jadi Bentuknya Enggak Sedangkan Daunnya Mempunyai Susunan Tulang Yang Menyirip Oke Jadi Daun Contohnya Daun Lundi Atau Biasanya Artokarkus Komunis Jadi Ini Adalah Bersangap Kombinasi Dari Lekukan Atau Tepi Daun Terus Yang Ketiga Ada Jenis Yang Berbagi Menyirip Oke Jadi Bersangap Menyirip Terus Yang Ini Ada Yang Berbagi Menyirip Tapi Berbagi Dengan Susunan Tulang Yang Menyirip Contohnya Ada Jenis Daun Kenikir Keposmod Kaudatus Dan Jenis Daun Sukun Oke Kalau kalian Kanah Lihat Bentuk Daun Sukun Oke Jadi Ini Untuk Beberapa Kombinasi Dari Bentuk Daun Oke Terus Yang Keempat Dari Kombinasi Tadi Lekukan Daun Ada Yang Namanya Berleku Menjari Oke Tadi Tadi Bentuknya Sangat Terus Yang Ini Adalah Yang Bentuk Lekukannya Menjari Nah Tepinya Berleku Susunan Tulang Daun Menjari Oke Jadi Bentuk Tepinya Melikuk Terus Susunan Daun Menjari Oke Seperti Contohnya Ada Daun Jarak Pangkar Oke Atau Daun Tapak Kalian Bisa Bayangkan Model Daun Jarak Pangkar Dan Apa Kalian Sudah Lihat Kalian Belum Pernah Lihat Oke Terus Yang Kelima Ada Yang Bentuknya Plamatic Hidus Atau Bersangap Menjari Oke Jika Tepinya Bersangap Sedangkan Susunan Tulang Menjari Atau Oke Ini Juga Masih Dikategorikan Untuk Jenis Jarak Pangkar Atau Daun Jarak Karena Macam-macam Jenis Kreator Jarak Terus Ada Yang Namanya Jenis Daun Jenis Tekutan Daun Ada Tepi Daun Itu Yang Berbagi Menjari Jika Tepi Berbagi Sedangkan Daunnya Mempunyai Susunan Tulang Yang Menjari Nah Oke Jadi Tepinya Itu Modelnya Dia Berbagi Sedangkan Untuk Bentuk Tulang Daun Itu Yang Bentuk Susunannya Menjari Nah Sematis Untuk Lekutan Kombinasi Dari Tepi Daun Itu Akan Nampak Oke Terus Yang Oke Tadi Itu Kita Lihat Dari Tegi 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 Daunnya Sekarang Kita Akan Lihat Dari Betuk Permukaan Daunnya Oke Jadi Bentuk Permukaan Oke Ada Bentuk Permukaan Daun Yang Licin Jadi Permukaan Daun Dapat Terlihat Mengkilap Terus Sisi Atas Itu Kalau Misalnya Kalau Perhatikan Daun Daun Cendana Pukti Model Yang Mengkilap Kalau Ada Yang Perhatikan Cendana Terus Ada Jenis Daun Kopi Jadi Ada Yang Bintuk Arabica Ini Tidak Apa Kalau Yang Arabica Itu Di Bagian Bawah Sisinya Mikilap Oke Jadi Ada Yang Bentuk Licin Atau Yang Bentuk Daun Itu Mikilap Misalnya Ini Ada Contohnya Daun Kopi Terus Ada Jenis Daun Berihin Jadi Yang Bentuk Perhatikan Terus Ada Yang Bentuk Kedik Suram Ini Juga Menjadi Satu Jenis Pembeda Dari Kedik 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 Contohnya Ada Daun Ketela Rambat Oke Jadi Daun Ketela Nama Ilminya Komea Bataka Koyak Oke Jadi Ini Untuk Kedik Permukaan Daun Yang Kurang Terus Ada Jenis Permukaan Daun Yang Berselaput Lilin Atau Yang Ada Selaput Biasanya Kalau Kita Kecil Itu Kayak Ada Kerjaan Ini Jenis Permukaan Daun Yang Memiliki Selaput Sisi Bawah Daun Pisang Oke Jadi Biasanya Ada Jenis Daun Pisang Itu Di bagian Bawah Ada Selaput Terus Ada Jenis Daun Takbin Ini Bentuk Permukaan Daun Yang Punya Selaput Sili Terus Ada Permukaan Daun Yang Bundul Oke Jadi Biasa Dikenal Dengan Gleber Nah Ini Ada Pada Jenis Daun Jambu Ayah Biasa Dikenal Dengan Dunia Buat Ini Adalah Nama Auternya Biasanya Oke Ini Adalah Nama Jenis Dari Dari Jambu Ayah Terus Ada Yang Bentuk Permukaannya Itu Kasap Atau Skeber Nah Itu Contohnya Adalah Daun Jati Oke Bentuknya Kayak Agak Bukan Bentuk Selaput Sebenarnya Bukan Bentuk Selaput Dia Kayak Agak Dabu Dibul Halus Kayak Gitu Atau Ada Rambut Halus Di Bagian Permukaan Daun Kayak Agak Kasam Gitu Bentuk Kasap Terus Ada Yang Bentuk Permukaan Daun Ada Adalah Terus Oke Nah Contohnya Ada pada Daun Jarong Atau Terus Ada Jenis Jambu Biji Atau Bishibium Kue Jawa Jadi Ini Adalah Kalau Kita Lihat Perbedaan Dari Permukaan Daun Dari Permukaan Daun Terus Yang Kelima Ada Benti Permukaan Daun Yang Berbingung Bingung Oke Jadi Seperti Dia Berkerut Tetapi Kerutannya Lebih besar Kalian Tadi Kerutannya Lebih Halus Sedangkan Yang Bersifat Bingung Itu Adalah Kerutannya Yang Lebih Besar Kerutannya Di Permukaan Daun Nah Ini Ada Daun Air Mata Pengantin Jadi Kalian Lihat Kerutannya Daun Itu Cukup Besar Terus Yang Keenam Yang Keenam Itu Ada Jenis Daun Yang Berburu Yang Berbuat Permukaan Yang Berburu Halus Biasanya Nah Jika Bulu Halus Dan Jarang Jarang Biasanya Pada Jenis Daun Jadi Ini Adalah Perbukaan Jadi Kita Bisa Buat Yang Namanya Kungki Determinasi Ada Yang Berburu Biasa Dikenal Dengan Sibukus Terus Berhapus Terus Kalau Misalnya Kalian Riset Kalau Yang Tidak Terlalu Obis Mungkin Dia Agak Kesulitan Mencari Kungki Determinasi Seperti Kungki Dari Sifat Berbeda Dari Sifat Nah Terus Yang Ketujuh Adalah Jenis Benjuk Permukaan Daun Yang Berburu Halus Dan Rapat Terus Ada Yang Berburu Halus Dan Rapat Atau Biasa Dikenal Dengan Kilosus Berburu Sedemikian Rupa Sehingga Jika Dirapat Rasa Seperti Laken Atau Beludu Beludu Seperti Bentuk Permukaan Itu Halus Tapi Ini Di Di Permukaan Daun Itu Terdapat Bulu Halus Terus Ada Yang Berifat Berbulu Kasar Atau Sifo Sifidus Jika Rambut Satu Dan Jika Dirapat Terasa Kasar Nah Ini Contohnya Ada Pada Daun Gadung Sebenarnya Masih Banyak Jadi Daun Yang Dengan Permukaan Ini Bisa Dilihat Untuk Dijadikan Sebagai Sifat Bbeda Dari Satu Jenis Tanaman Kalau Kalian Mau Riset Tentang Identifikasi Tanaman Terus Ada Jenis Permukaan Daun Yang Bersisih Atau Biasa Dicebut Dengan Dipinus Nah Seperti Pada Sisi Bawah Daun Durian Ini Adalah Contohnya Pada Jenis Di bawah Dari Daun Durian Jadi Bintus Ini Agak Bersisih Oke Ini Untuk Permukaan Daun Terus 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 Yang berikut Ada Jenis Daun Yang Majib Oke Tadi Permukaan Daun Ini Adalah Beberapa Jenis Daun Yang Sifatnya Majib Atau Sifatnya Sifatnya Dalam Satu Tangkai Itu Hanya Terdapat Satu Jenis Daun Tunggal Oke Itu Biasanya Disebut Namanya Adalah Daun Tunggal Terus Yang berikut Jika Tangkainya Bercabang Dan Pada Tangkai Cabang Ini Terdapat Nilai Daun Disebut Daun Majib Oke Jadi Kalau Tadi Yang Tunggal Terus Ada Daun Yang Majib Nah Coba Lihat Suatu Daun Majib Dapat Dipandang Berasal Dari Satu Daun Tunggal Yang Torehnya Sedemikian Dalamnya Sehingga Bagian Daun Di Antara Toreh-toreh Terpisah Satu Sama Lainnya Dan Masing-masing Merupakan Satu Helain Tunggal Oke Jadi Sebenarnya Untuk Daun Yang Berkibat Menjimut Ini Berasal Dari Satu Jenis Daun Tunggal Dimana Dengan Model Torehnya Yang Bisa Memisahkan Dan Oke Jadi Itu Untuk Jenis Daun Yang Tunggal Daun Majemut Oke Terus Yang Berikut Daun Majemut Dapat Kita Bedakan Bagian Berikan Berikut Oke Jadi Sebenarnya Kalau Kalian Mau Kapal Yang Nama Dikuti Determinasi Ini Cukup Ribet Sekali Karena Turunannya Itu Cukup Panjang Jadi Kalau Kita Mau Meneliti Tentang Katsunumi Dua Tanaman Atau Satu Makhluk Hidup Kita Harus Dau Dulu Kiri-kiri Secara Morfologi Secara Rigi Seperti Yang Saya Pernah Jelaskan Kalau Kita Sampai Untuk Riset Yang Saat Ini Itu Sudah Sampai Ketingkat Molekul Oke Jadi Perbedaan Dari Situ Molekul Atau Senyawa Katsun Ketumbuhan Kesebut Yang Terdapat Pada Daun Dan Sebagainya Oke Jadi Sebenarnya Ini Untuk Bisa Membuat Sifat Pbedaan Dari Pada Ketumbuhan Nah Untuk Yang Bujimu Ini Dibagi Lagi Di Beberapa Bagian Yang Pertama Ada Yang Ibu Sangkai Daun Ya Bagian Bagian Daun Memiliki Ibu Sangkai Daun Bagian Daun Menjemuk Yang Menjadi Tempat Duduknya Helaya Daun Yang Makin Dinamakan Anak Daun Jadi Ada Induk Tempat Melekatnya Dari Helaya Daun Tersebut Nah Terus Ibu Sangkau Daun Ini Dapat Dipandang Berupakan Penjelenaan Sangkai Daun Sunggal Ditambah Dengan Ibu Tulang Atau Dari Dasar Tulang Oleh Sebab Itu Kucuk Ketiat Pada Daun Majemuk Kletaknya Di Atap Pangkal Ibu Sangkai Pada Bakan Jadi Bentuknya Pas Di Pangkal Daun Terus Yang Kedua Ada Yang Namanya Sangkai Anak Daun Jadi Kalau Tadi Sangkai Ibu Daun Sekarang Ada Anaknya Biasa Dikenal Dengan Kecilusus Itu Cabang Cabang Ibu Sangkai Yang Mendukung Anak Daun Bagian Ini Dapat Dianggap Sebagai Penyelmaan Pangkal Suatu Tulang Cabang Pada Daun Tunggal Sebab Itu Di Dalam Tidak Pernah Terdapat Suatu Tungguk Jadi Ini Dia Memiliki Anak Sangkai Daun Dari Indus Tadi Ya Kayak Ada Lekutan Jadi Menusikan Nama Anak Sangkai Daun Terus Bagian Yang Berikut Ada Anak Daun Jadi Bagian Dari Daun Menjemput Tadi Ada Anak Daun Lagi Bagian Ini Sesungguhnya Adalah Bagian Helayan Daun Yang Karena Dalam Dan Besarnya Foreh Menjadi Terpisah Oke Untuk Bagian Dari Daun Yang Tunggal Tadi Karena Ada Bagian Dekutan Yang Dalam Sehingga Memisahkan Ada Sisi Daun Dan Sisi Daun Yang Lain Terus Ada Upi Daun Itu Bagian Bawah Ibu Sangkai Yang Lebar Dan Biasanya Memeluk Batang Menyaku Dengan Batang Seperti Dapat Kita Lihat Pada Daun Pihak Oke Jadi Yang Kucuk Bagian Bawah Itu Yang Melekat Pada Batang Daun Batang Itu Biasa Disebut Dengan Apa Yaun Ibu Sangkai Daun Yang Melebar Pada Tanaman Pinang Wapun Pisang Ada Sepaya Melebar Oke Terus Next Yang berikut Pada Daun Pada Daun Majemuk Semua Anak Daun Terjadi Bersama Dan Bersama Pula Oke Jadi Tumbuhnya Bersama Untuk Yang Bagian Majemuk Dan Bahkan Kalau Dia Musim Kukur Terontok Bersama Juga Nah Pada Majemuk Terdapat Persumbuhan Yang Terbatas Artinya Tidak Bertambah Panjang Lagi Dan Ujungnya Tidak Punya Kucuk Oke Ini Biasanya Untuk Jenis Jenis Daun Yang Sifat Majemuk Oke Pada Majemuk Akan Terdapat Kucuk Dalam Ketian Anak Daun Jadi Dalam Daun Majemuk Itu Biasanya Jari Biasanya Tidak Akan Ada Jenis Anak Daun Di Bagian Ketika Pasal Dari Daun Tersebut Yang Berikut Ada Hal-hal Yang Mesti Diperhatikan Supaya Waktu Kita Membuat Yang Namanya Kudus Determinasi Atau Yang Membuat Sebuah Kiri-kiri Dari Satu Makhluk Hidup Yang Kita Sebuti Yang Namanya Pemeriksaan Yang Secara Sama Sehingga Waktu Kita Publis Nanti Ataupun Kita Persintasikan Riset Kita Itu Tidak Menggiring Yang Hal Yang Menyebabkan Kayak Gitu Nah Jadi Itu Maksudnya Jadi Kalau Kita Membuat Kunci Determinasi Harus Kita Memperhatikan Beberapa Hal Nah Yang Berikut Pada Pohon Cernih Oke Atau Biasanya Adalah Pilatus Hidus Dan Belimbi Wuluh Atau Biasanya Dikenal Dengan Afor Belimbi Kedua Pohon Ini Mempunyai Daun Ngejemuk Tetapi Daun Ngejemuk Ini Sampai Agak Lama Masih Memperlihatkan Kepungguan Kemanjangan Sehingga Anak Daunnya Mempunyai Umur Yang Berbeda Oleh Karena Itu Juga Juga Tidak Luruh Berbarengan Jadi Tidak Hidup Berbarengan Kita Sering Melihat Anak Daun Pada Pangkal Ibu Tidak Untuk Sedangkan Pada Ujung Masih Ada Anak Daun Yang Kelihatan Segal Oke Jadi Ini Untuk Bentuk Ketentuan Dari Bentuk Daun Atau Bentuk Pohon Daun Terus Kita Cek Yang Kedua Yang Kedua Itu Pada Tumbuhan Miniran Terdapat Cabang Cabang Dengan Daun Yang Bersilang Yang Tumbuh Benda Dari Batang Pohon Dan Terbatas Pertumbuhannya Tidak Bertambah Oke Jadi Jenis Tumbuhannya Atau Pertumbuhan Daun Tidak Bertambah Lagi Dari Hidup Kokok Dari Daun Tersebut Terus Tidak Bertambah Banyak Cabang Cabang Berdaun Ini Bukan Daun Majemuk Karena Dari Ketiasnya Pada Waktu Terbentuk Akan Tampak Keluar Bunga Yang Jadi Buah Oke Jadi Untuk Dianis Tumbuhan Minar Biasanya Akan Tumbuh Bentuk Atau Bunga Di Setiap Ketias Daun Oke Terus Yang Berikut Ini Kalau Kita Lihat Dari Susunan Ibu Tangkainya Sesunan Anak Dan Daun Pada Ibu Tangkainya Daun Majemuk Dapat Dibedakan Dari Dua Kolongan Jadi Daun Majemuk Kalau Kita Lihat Dari Susunan Anak Daun Itu Dibolongkan Lagi Di Beberapa Begian Yang Pertama Ada Daun Majemuk Menyirip Dan Majemuk Menyirip Terus Ada Daun Majemuk Menjari Terus Yang Ketiga Ada Daun Majemuk Bangun Kaki Jadi Ada Yang Menjari Terus Ada Yang Sifatnya Bangun Kaki Jadi Ini Adalah Untuk Susunan Anak Daun Jadi Nanti Kalau Kalian Buat Determinasi Kalian Bisa Kalau Kalian Menamati Satu Jenis Tanaman Kalian Bisa Buat Determinasi Di Tanaman Untuk Membedakan Salah Satu Kemuripan Dari Satu Tanaman Ini Ke Tanaman Yang Lain Oke Kadang Yang Paling Kita Lihat Itu Adalah Bentuk Morfologinya Baik Bentuk Bentuk Daun Tanaman Seperti Itu Yang Paling Sama Untuk Kita Melihat Perbedaan Dari Satu Jenis Tanaman Oke Nah Kita Naik Lagi Beberapa Oke Nah Ini Ada Gambar Untuk Bentuk Daun Yang Berkifat Majemuk Kemudian Daun Terus Tipe Tipe Daun Yang Majemuk Oke Jadi Kalian Perhatikan Ini Ada Daun Yang Menyiri Terus Ada Yang Kedua Adalah Daun Majemuk Menjari Seperti Ini Terus Yang Ketiga Adalah Daun Majemuk Bangsaki Seperti Ini Terus Ada Daun Majemuk Tempuran Model Seperti Oke Jadi Ini Adalah Tipe Tipe Daun Jadi Kalian Bisa Membedakan Dari Satu Tanaman Lain Terus Ada Daun Majemuk Beranak Atau Daun Satu Pada Sipu Seperti Nah Biasanya Ini Adalah Lekutan Sehingga Ada Anak Daun Di Begian Doa Ini Adalah Tipe Tipe Daun Majemuk Oke Terus Untuk Dan Menjemuk Menyirip Dan Menjemuk Menyirip Dapat Dibedakan Lagi Dari Beberapa Macam Oke Jadi Turunan Itu Cukup Panjang Sekali Kalau Misalnya Kalian Lihat Secara Teori Kalau Kita Membuat Kunci Determinasi Itu Susah Untuk Tapi Sebenarnya Kalau Kalian Baca Membuat Kunci Determinasi Kalian Pertanya Kau Kifat Kifat Membeda Dari Satu Jenis Tanaman Itu Nah Terus Yang Kedua Ada Daun Majemuk Menyirip Dapat Dibedakan Dalam Beberapa Macam Lagi Terus Ada Daun Majemuk Menyirip Beranak Daun Satu Terus Ada Daun Majemuk Menyirip Genap Terus Ada Daun Majemuk Menyirip Gasal Oke Jadi Ini Untuk Jenis Daun Majemuk Menyirip Oke Kalian Perhatikan Ini Ada Bentuk Yang Genap Misalnya Satu Sisinya Sama Misalnya Satu Berpesangan Pasangan Terus Ini Adalah Yang Ganjin Oke Jadi Tidak Berpesangan Kalian Ini Itu Simetris Satu Sisi Ada Dukus Daun Ini Dia Selang Tidak Berpesangan Oke Ini Biasanya Yang Ganjin Terus Ini Ada Yang Kena Dukus Daun Terus Ada Daun Menyirip Dapat Dibedakan Lagi Menurut Dibukan Anak Anak Daun Pada Ibu Sangkai Daun Dan Menurut Besar Kesilnya Anak Daun Jadi Yang Pertama Ada Daun Menurut Menyirip Dengan Anak Daun Yang Terus Menyirip Berseling Atau Yang Jenis Anak Daun Pada Ibu Sangkai Daun Itu Selang Seling Jadi Benjutnya Selang Seling Tidak Simetris Terus Menyirip Berselang Seling Terus Pada suatu Daun Majemuk Dapat Terjadi Anak Daun Tidak Langsung Duduk Pada Ibu Sangkainya Melainkan Pada Cabang Ibu Sangkai Tadi Jadi Untuk Beberapa Jenis Benjut Daun Biasanya Tidak Langsung Melekat Pada Ibu Sangkai Daun Melainkan Pada Cabang Ibu Sangkai Daun Atau Anak Dari Cabang Dari Daun Menyibuk Dan Menyibuk Ini Dinamakan Daun Menyibuk Rangkap Atau Menyibuk Ganda Ini Hanya Terdapat Pada Daun Menyibuk Menyibuk Jadi Dia Hanya Terdapat Pada Jenis Daun Yang Menyibuk Menyibuk Terus Dan Menyibuk Menyibuk Ganda Dapat Dibedakan Lagi Atas Beberapa Bagian Yang Pertama Ada Menyibuk Menyibuk Ganda Dua Jika Anak Daun Duk Pada Cabang Tingkat Satu Dari Ibu Sangkai Jadi Dia Muncul Pada Tantai Pertamanya Terus Ada Menyibuk Menyibuk Ganda Tiga Ini Sesuai Dengan Jumlahnya Jika Anak Anak Daun Duk Pada Cabang Tingkat Dua Dari Ibu Sangkainya Terus Ada Menyibuk Menyibuk Ganda Empat Terus Tergantung Dari Munculnya Beberapa Jenis Anak Daun Yang Tumbuh Dari Sangkai Induk Daun Tersebut Pada Sangkai Induk Tersebut Jadi Itu Juga Bisa Menjadi Faktor Berbeda Dari Satu Dari Tumbuhan Dari Dari Dan Juga Banyak Jenis Tumbuhannya Jenis Daun Menyibuk Seperti Yang berikut Ada Daun Menyirik Yang Ganda Jadi Turunan Ini Dari Yang Paling Petar Sampai Turunan Yang Secil Jadi Biasanya Kalau Kita Dari Determinasi Seperti Itu Kita Cari Sifat Pembeda Yang Paling Nyata Pada Tingkatan Morfologi Tanaman Tersebut Kalau Misalnya Sudah Selesai Tingkatan Morfologi Kita Akan Pindah Ke Tingkat Anatominya Jadi Bentuk Susunannya Intis Seperti Apa Bahkan Sampai Disusunan Alel Di Dalam Tumbuhan Tersebut Sampai Tingkat Molekuler Jadi Itu Kita Bisa Jadikan Sebagai Pembeda Dari Jenis Tambahan Tanaman Kalau Kita Membuat Kunci Determinasi Oke Oke Ini Ada Beberapa Contoh Untuk Jenis Bentuk Daun Menjemuk 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 Menjirip Ada Genap Ganda Duang Jadi Ada Bentuk Genap Terus Dari Sisi Sisi Yang Sebelah Itu Lengkap Tidak Ada Jelah Kering Jadi Ini Biasa Pada Daun Tembang Merah Atau Daun Masoro Jadi Bentuk Anak Daun Itu Kiri Kanan Sama Terus Genap Dia Selalu Ada Petangan Dari Satu Terus Ada Daun Majemuk Menjirip Datal Atau Selang Seling Biasanya Dua Tidak Sempurna Ada Beberapa Jenis Bentuk Pertumbuhannya Dari Ujung Pangkal Bentuk Daun Itu Tidak Sempurna Nah Terus Yang Ketiga Daun Menjirip Datal Rangkap Tiga Dan Tidak Sempurna Itu Biasanya Pada Daun Kera Atau Muriga Kera Jadi Bentuk Daun Selalu Ganjin Dua Terus Ada Ujung Satu Nah Ada Ujung Satu Itu Biasanya Adalah Ganjin Rangkap Tiga Oke Jadi Ini Bentuknya Ada Yang Menjirip Ganda Dua Yang Ini Dua 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 Terus Ada Menjirip Menjirip Ganda Tiga Oke Jadi Ini Ganda Lagi Tiga Terus Yang Berikut Ini Adalah Yang Menjirip Ganda Dampas Jadi Pertumbuhannya Itu Dua Lagi Dari Anak Pangkagaun Ini Oke Jadi Ada Yang Dua Seperti Ini Ada Yang Rangkap Tiga Seperti Ini Terus Ada Yang Rangkap Dan Dampas Seperti Ini Oke Jadi Untuk Tiga Tiga Lagi Oke Ini Adalah Yang Bentuk Yang Menjemuk Ganda Nah Ini Agak Oke Tiga Lima Oke Nah Jadi Daun Menjari Atau Palmatus Pignatus Dan Menjari Yaitu Semua Anak Daun Tersusun Memancar Pada Ujung Ibu Sangkai Seperti Letak Jari Jari Pada Tangan Kita Oke Jadi Bentuknya Agak Menjari Seperti Ini Nah Berdasarkan Jumlah Anak Daun Dibedakan Sebagai Berikut Oke Ini Kita Bedakan Lagi Untuk Jenis Daun Majemuk Yang Menjari Oke Yang Pertama Beranak Daun Dua Oke Jadi Anak Daun Itu Yang Dua Pada Ujung Ibu Sangkai Terdapat Dua Anak Daun Nah Contohnya Pada Daun 66 Atau Biasanya Ambil Minyanya Adalah Kilometra Solifor Flora Oke Jadi Bentuk Daun Itu Yang Menjari Di Ibu Sangkai Daun Itu Ada Lagi Dua Anak Daun Yang Menjari Di Bagian Sangkainya Jadi Itu Untuk Genis Daun Majemuk Penjari Yang Beranak Dua Terus Ada Yang Beranak Daun Tiga Oke Kalau Tadi Yang Beranak Daun Cuma Dua Terus Ada Lagi Yang Beranak Tiga Pada Ujung Ibu Sangkai Terdapat Tiga Anak Daun Ada Pohon Contohnya Pohon Farah Oke Jadi Ini Untuk Kita Membedakan Daun Majemuk Penjari Terus Ada Anak Ada Daun Majemuk Yang Beranak Terum Lima Jadi Anak Daun Terum Pada Ujung Ibu Sangkai Terdapat Lima Anak Daun Itu Biasanya Pada Jenis Daun Laman Jadi Ini Terus Yang Keempat Ada Beranak Daun Tujuh Sifatnya Agak Serunannya Agak Ganjir Jika Ada Tujuh Anak Daun Pada Ujung Ibu Sangkainya Daun Ini Pada Jenis Daun Rangu Jadi Ini Untuk Membedakan Jenis Jenis Daun Yang Menjemuk Menjari Oke Terus Yang Berikut Oke Jika Daun Menjemuk Menjari Mempunyai Tujuh Anak Daun Atau Lebih Maka Ditatakan Anak Kebanyak Atau Polip No Lakus Nah Ini Contohnya Pada Daun Rangu Atau Cebapen Terada Terus Daun Menjemuk Menjari Yang Bersekat Ganda Menjemuk Menjari Beranak Daun Tijal Ganda Dua Sebagai Contohnya Adalah Agobotium Oke Jadi Untuk Jenis Daun Menjari Dari Sangkain Dan Ibu Sangkain Daun Tadi Lagi Jenis Daun Yang Baru Jadi Jadi Ada Dupikat Dupikat Ini Beberapa Jenis Gambar Nah Jika Daun Menjari Punya Tujuh Anak Daun Atau Lebih Maka Dikatakan Beranak Daun Banyak C Atau Polip Loplatus Pada Daun Cantai Pada Daun Randu Cebap Petranadra Karet Dan Majemuk Menjari Yang Bersusat Ganda Menjari Beranak Daun 3 Ganda 2 Oke Sebagai Contohnya A adalah Angobodium Oke Kita coba Lihat gambarnya Oke Nah Ini bagian A Ada daun Yang beranak 1 Terus Ada yang Beranak 2 Langkai Daun Ini Terus Ada Daun Yang beranak 3 Model Menjari Menjari Musul Seperti Ini 2 3 Terus Ada Yang Beranak Daun 3 Berganda Tidari 3 Musul Lagi 3 3 Terus Ada Yang Beranak Daun 5 Jadi Modelnya 5 Seperti Ini Terus Ada Yang Beranak Daun 4 Jadi Menjarinya Atau Menjarinya Terbanyak Oke Itu Untuk Jenis Daun Jadi Tadi Itu Kalau Kita Menentukan Kunci Deserminasi Dari Daun Jadi Turunannya Itu Dari Yang Paling Tinggi Ini Sebenarnya Kayak Tipat Daun Itu Untuk Melihat Spesifikasi Dari Morpologi Tanaman Tersebut Jadi Suat Saat Kalau Kalian Reset Tentang Identifikasi Tanaman Kalian Bisa Buat Kunci Determinasi Dari Yang Paling Umum Sampai Di Turunan Yang Paling Kecil Oke Jadi Itu Untuk Kita Membuat Yang Kunci Determinasi Memang Ini Sulit Kalau Kalian Yang Tidak Basic Memang Di Apa Klasifikasi Tumbuhan Ataupun Yang Tidak Punya Queer Atau Tidak Terlalu Suka Dengan Identifikasi Tumbuhan Seperti Kalian Akan Menulangi Yang Kesulitan Oke Jadi Ini Biasanya Akan Dilakukan Di Bisa Riset Riset Tapangan Kalian Punya Buku Pedoman Oke Untuk Melihat Perbedaan Dari Jenis Tanaman Jadi Punya Buku Kunci Determinasi Supaya Kalian Waktu Membuat Skor Untuk Masing-Masing Kunci Determinasi Itu Kalian Bisa Lihat Nah Itu Tadi Untuk Kalau Kita Menulat Atau Melihat Kiri-kiri Dari Atau Bagian-bagian Kornus Jadi Bentuknya Dau Oke Nah Yang Terakhir Kita Akan Lihat Untuk Melihat Bentuk Bunganya Oke Mungkin Ini Habis Satu Jam Lagi Ini Cukup Cukup Banyak Teorinya Sebenarnya Jadi Supaya Kalian Bisa Suatu Saat Kalau Kalian Mau Recap Tentang Identifikasi Tumbuhan Kalian Bisa Tau Deteriminasi Dari Tumbuhan Tersebut Oke Kita Coba Lihat Bunga Oke Nah Yang Pertama Dari Ketau Bunga Ini Adalah Oke Ada yang Bisa Menjelaskan Fungsi Dari Bunga Pada Tumbuhan Saya Pak Saya Pak Saya Saya Pak Terima kasih Ke Sabar Yang Sabar Oke Mungkin Mersiana Ada Mersiana Hadir Pak Oke Mersiana Silahkan Fungsi Dari Bunga Cara Untuk Apa Ya Pak Fungsi Bunga Itu Untuk Menarik Penyerbuk Pada Tumbuhan Untuk Membantu Pembuahan Sehingga Tumbuhan Menciptakan Bibit Warna Warna Cera Aroma Yang Nektar Manis Semua Bekerja Sama Untuk Menarik Burung Leba Dan Serangga Lainnya Untuk Memindahkan Serbuk Sari Dari Satu Bunga Ke Bunga Yang Lain Oke Oke Yang Berikut Saya Mau Lempak Saya Pak Saya Pak Saya Pak Saya Makasih Saya Pak Saya Pak Oke Berta Udah Sering Berta Udah Sering Oke Mungkin Asliyanti Asliyanti Silahkan Fungsi Dari Bunga Yaitu Organ Seksual Sebagai Wadah Menyatunya Gambit Jantan Dan Gambit Pitina Sebagai Penghasil Biji Oke Terima kasih Buat Asliyanti Oke Yang Terakhir Satu Orang Saya Pak Oke Ratna Sudah Tadi Saya Pak Saya Pak Ning Sudah Sering Ning Sudah Sering Pak Angelica Saya Sian Pak Saya Pak Oke Mana Yang Yang Lain Sudah Sering Pak Oke Gerta Silahkan Gerta Oke Jadi Fungsi Bunga Itu Ini Sebagai Alat Reproduksi Ini Perkembang Biakan Generatif Pada Bunga Terima Kasih Pak Oke Terbagai Perkembang Biakan Generatif Pada Bunga Oke Satu Orang Lagi Ini Saya Pak Elsiani Saya Pak Saya Makasih Emilia 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 Tanggung Rambut Ada Ada Pak Oke Nah Menurut Emilia Fungsi Dari Bunga Ini Menurut Saya Pak Itu Dia Membantu Pembuahan Sehingga Menghasilkan Bibit Baru Pak Terima Kasih Pak Oke Membantu Pembuahan Untuk Menghasilkan Bibit Baru Oke Oke Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Oke Itu Secara Umum Fungsi Dari Bunga Oke Kita Coba Lihat Ada Beberapa Hal Yang Kita Bisa Lihat Dari Cirikat Dari Bunga Itu Sendiri Oke Nah Jadi Suatu Saat Kalau Kalian Mau Mengidentifikasi Satu Genis Tanaman Kalian Banyak Hal Kalian Bisa Lihat Untuk Membedakan Satu Genis Tanaman Baik Itu Dalam Satu Genus Ataupun Dalam Satu Marga Ataupun Sebenarnya Kita Menentukan Yang Paling Dasar Sekarang Kita Bisa Menentukan Jenis Tanaman Yang Sama Dengan Karyitas Yang Berbeda Misalnya Tanaman Jagung Jenis Tanaman Jagung Nah Ada Karyitas Tanaman Jagung Yang Jagung Merah Jagung Kupi Dan Lain Sepagainya Jadi Jenis Jenis Terus Atau Juga Kita Bisa Membuat Sebuah Kemiripan Ataupun Denizasi Dari Satu Jenis Tanaman Untuk Melihat Seberapa Mirip Tanaman Ini Dengan Bensuk Marga Yang Lain Kita Bisa Melihat Turungan Dari Tanaman Tersebut Itu Untuk Pada Tumbuhan Jadi Bahkan Sekarang Untuk Riset Itu Sampai Pada Tingkat Molekuler Jadi Kalau Kalian Belajar Molekuler Itu Agak Lebih Susah Kalau Untuk Melihat Atau Mungkin Kalian Bisa Membedakan Satu Jenis Pohon Mangga Dengan Pohon Mangga Yang Lain Kayak Mangga Haru Manis Atau Mangga Wujan Atau Mangga Asam Atau Mangga Kelapa Bukan Karena Lihat Yang Makan Mangga Itu Contohnya Kayak Gitu Jadi Itu Untuk Melihat Perbedaan Dari Jenis Tanaman Jadi Sekarang Kita Bisa Lihat Untuk Gunanya Hal Apa Saja Yang Kita Lihat Untuk Bisa Membedakan Satu Jenis Tanaman Dari Bentuk Bunganya Kayak Gitu Atau Dari Model Bunganya Kayak Gitu Nah Kalau Tadi Dari Bentuk Daun Sekarang Dari Model Bunganya Nah Yang Pertama Kita Lihat Dari Kelamin Bunganya Oke Jadi Dari Bentuk Kelamin Bunganya Nah Kita Coba Lihat Nah Berdasarkan Alat Kelamin Bunga Terbagi Atas Beberapa Begian Yang Pertama Atau Biasa Dikenal Dengan Hermaprodit Oke Jadi Ada Jenis Bunga Yang Banci Oke Bukan Cuma Orang Oke Ada Bunga Banci Atau Berkelamin Dua Atau Hermaprodit Yaitu Bunga Yang Padanya Terdapat Benang Sari Maksud Putih Oke Jadi Ada Jenis Bunga Banci Atau Biasa Dikenal Dengan Semaprodit Nah Di Dalam Bunga Itu Ada Benang Sari Dan Ada Kutiknya Kayak gitu Oke Nah Ada yang bisa menjelaskan Kutik berperan Sebagai apa Untuk Benang Sari Berperan Sebagai Apa Mungkin Di Bilogi Dasar Kalian Pernah Dapat Ada Atau Perbedaan Dari Kutik Dan Benang Sari Atau Benang Sari Berperan Sebagai Apa Kutik Berperan Sebagai Apa Di Dalam Bunga Ada Saya bisa menjelaskan Mingsi mungkin Saya pak Oke siapa nih Siapa tadi ini Saya pak Jadi pada Bunga Putik Adalah Alat Kelamin Betina Sedangkan Benang Sari Adalah Alat Kelamin Jantan Oke Itu Di Biologi Oke Jadi Putik Berperan Berperan Sebagai Kelamin Petina Terus Yang Benang Sarinya Sebagai Berperan Sebagai Kelamin Jantan Ini Pada Jenis Bunga Yang Memiliki Bunga Bunga Bansi Atau Karmak Kutiknya Ada Juga Untuk Benang Sari Terus Yang Kedua Ada Bunga Yang Berkelamin Tunggak Atau Biasa Dikenal Dengan Bumi Ini Istilah Inggris Nah Jika Pada Bunga Hanya Terdapat Satu Dari Kedua Alat Kelamin Tersebut Jadi Ada Yang Bunga Jantan Terus Ada Yang Bunga Betina Terdapat Dalam Satu Jenis Bunga Jadi Dalam Satu Kucu Bunga Ada Dalam Satu Jenis Pohon Atau Jenis Tanaman Ada Yang Menghasilkan Yang Namanya Bunga Jantan Dan Ada Yang Menghasilkan Yang Namanya Bunga Bintina Jadi Tidak Dalam Satu Bunga 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 Ada Yang Jadi Benasari Dan Tapi Kalau Ini Memiliki Jenis Kelamin Yang Tunggak Nah Yang Menghasilkan Untuk Sel Kelamin Jantannya Dan Yang Menghasilkan Terus Ada Yang Berikut Adalah Bunga Mandu Atau Yang Tidak Terlalu Jadi Bunga Mandu Tidak Ada Benang Sahi Terus Tidak Ada Putih Jadi Dua Jenis Alas Kemonggian Dari Tanaman Tidak Ada Itu Biasa Dikenah Jadi Ini Kalau Kita Melihat Perbedaan Dari Bunga Tanaman Tidak Dilihat Dari Kelamin Bunganya Atau Jenis Kelamin Bunganya Jadi Supaya Kita Bisa Melihat Atau Mengutu Distriminasinya Nah Yang Berikut Tungguhan Berdasarkan Kelamin Bunganya Dibedakan Atas Beberapa Bagian Oke Jadi Kalau Kita Lihat Jenis Kumbuhan Yang Memang Dibedakan Atas Jenis Kelamin Bunganya Yang Pertama Ada Yang Berumah Satu Atau Monoseus Itu Tumbuhan Yang Mempunyai Bunga Jantan Dan Bunga Betina Pada Satu Individu Oke Jadi Ini Adalah Jenis Tumbuhannya Kalau Kita Membedakan Tumbuhan Berdasarkan Bentuk Kelamin Bunganya Ada Yang Namanya Bunga Berumah Satu Atau Monoseus Jadi Tumbuhan Yang Mempunyai Bunga Jantan Dan Bunga Betina Pada Satu Individu Oke Jadi Dalam Satu Tanaman Itu Disana Ada Yang Jenis Atau Misalnya Di sisi yang Satu Menghasilkan Bunga Jantan Di sisi Yang Berikut Ada Menghasilkan Bunga Betina Jadi Tapi Dia Masih Ada Dalam Satu Jenis Tanaman Itu Tapi Ada Bunga Yang Menghasilkan Bunga Betina Ada Bunga Yang Menghasilkan Yang Namanya Bunga Jantan Ada Bunga Yang Berumah Jual Bunga Jantan Dan Bunga Betina Terpisah Tempatnya Artinya Pada Individu Yang Memiliki Bunga Jantan Saja Atau Bunga Betina Saja Ada Tanaman Salah Oke Jadi Kalau Jenis Bunga Yang Berumah Dua Itu Ada Satu Jenis Tanaman Khusus Adalah Jantannya Terus Ada Satu Jenis Tanaman Lagi Yang Menhasilkan Yang Namanya Bunga Betina Tapi Dia Jenis Yang Sama Ada Misalnya Salah Jantan Ada Salah Betina Contohnya Kayak Gitu Jadi Ada Tanaman Yang Jantan Ada Tanaman Yang Betina Tapi Dalam Satu Jenis Oke Itu Namanya Adalah Tanaman Atau Tumbuhan Yang Berumah Dua Terus Ada Yang Poligami Poligami Nah Jika Pada Suatu Tumbuhan Terdapat Bunga Jantan Bunga Betina Dan Bunga Baji Bersamaan Oke Jadi Ini Salah Satu Contoh Jenis Bunga Yang Origami Di Dalam Satu Individu Itu Menghasilkan Kurang Lebih Ada Satu Bunga Jantan Terus Bisa Menghasilkan Bunga Bencina Terus Ada Juga Yang Bisa Menghasilkan Yang Namanya Bunga Bancinya Misalnya Ada Yang Ganda Antara Jenis Ada Dua Penghasil Kutik Ada Yang Beda Carin Contohnya Tanaman Pepaya Ada Pepaya Biasanya Menghasilkan Bunga Bunga Ada Menghasilkan Buah Saja Terus Ada Tanaman Yang Menghasilkan Buah Suga Ada Menghasilkan Bunga Suga Terus Kita Lihat Dari Bentuk Bunga Yang Simetris Oke Jadi Bbeda Yang Berikut Adalah Bunga Simetris Oke Berdasarkan Bidang Simetris Bunga Terbagi Atas Beberapa Bagian Yang Pertama Ada Jenis Bunga Yang Asimetris Itu Bunga Tidak Memiliki Bidang Simetris Contohnya Ada Bunga Sasmin Ini Bunga Yang Asimetris Jadi Antara Sisi Yang Satu Dengan Sisi Yang Lain Itu Beda Bentuknya Jadi Tersebut Asimetris Terus Ada Yang Berikut Adalah Jenis Setangkut Tunggak Atau Monosimetris Atau Biasa Dikenal Dengan Tidak Bunga Bunga Untuk Tanda Menkode Untuk Melihat Perbedaan Dari Jenis Bunga Ini Ada Tanda Bintang Ada Lambang Flat Ataupun Ada Tanda Panah Biasanya Untuk Menenduskan Jadi Sifat Dari Tanda Tunggak Oke Jadi Contohnya Bunga Selang Atau Clitori Kernate Terus Ada Setangkut Tegap Atau Bunga Tenggak Itu Bunga Puridalis Terus Ada Setangkut Mendatar Yang Datar Itu Biasanya Adalah Bunga Sebuk Biasanya Nama Ilmianya Adalah Datura Metal Terus Ada Jenis Bunga Yang Samput Nying Oke Jadi Bintang Nah Terus Yang Berikut Ada Jenis Bunga Yang Simetrik Kalau Tadi Asimetri Terus Ada Yang Simetri Yang Ketiga Nah Terus Yang Ketiga Ada Samput Menuk Dua Bidang Atau Ganda Biasa Dikenal Dengan Bilateral Simetris Atau Disimetris Nah Bidang Bunga Dapat Dibuat Dua Bagian Yang Ketangkut Menurut Dua Bidang Simetris Yang Tegak Lurus Satu Sama Lain Contohnya Pada Bunga Lopak Atau Rapanus Satu Kus Dan Bunga Suku Oke Atau Bunga Bunga Suku Prolifera Maksudnya Oke Jadi Dia Bentuk Cengkak Terus Kalau Misalnya Di bagian Tengahnya Itu Seperti Gini Itu Biasanya Simetris Antara Sisi Satu Dengan Sisi Yang Lain Nah Itu Untuk Melihat Bentuk Bunganya Terus Ada Bentuk Yang Beraturan Atau Simetri Banyak Itu Jenisnya Adalah Polisimetris Atau Biasanya Antinomorpus Nah Bunga Memiliki Banyak Bidang Simetris Contohnya Ada Bunga Liliagreja Atau Liliun Lofidum Terus Sifat Ini Ditunjukkan Dengan Tanda Bisan Oke Jadi Biasanya Untuk Kunci Determinasinya Ada Tanda Masing-masing Yang Untuk Membedakan Jenis Satu Sifat Tanaman Dengan Tanaman Yang lain Atau Dalam Bukannya Ada Bidang Bidang Seperti Ini Jadi Untuk Membedakan Satu Jenis Tanaman Oke Terus Yang Berikut Kalau Kita Lihat Dari Kelopak Oke Nanti 3-4 Oke 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 Kelopak Tersusun Atas Bagian 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 Yang Dinamakan Daun Kelopak Atau Kepala Jadi Daun Kelopak Ini Membindikan Beberapa Bagian Yaitu Melekat Pada Gamos Cepalus Atau Bagian Bawah Kelopak Berlekatan Satu Sama Lain Oke Jadi Untuk Kelopak Bunganya Itu Saling Melekat Antara Satu Kelopak Dan Kelopak Yang Lain Untuk Bagian Bunganya Terus Yang Bagian Berikut Ada Yang Kelopak Itu Lepas Atau Bebas Atau Biasanya Disebut Dengan Polisi Palus Nah Daun Kelopak Satu Sama Lain Bana Mana Terpisah Atau Tidak Berlekatan Oke Jadi Bentuk Kelopak Kalau Yang Pertama Itu Saling Melekat Terus Yang Kedua Ini Adalah Bentuk Kelopak Yang Terpisah Antara Satu Dengan Yang Lain Di Dalam Tantai Bunganya Oke Jadi Nanti Kalian Bisa Deskripsikan Untuk Membuat Kunci Determinasi Oke Terus Yang Berikut Kalau Kita Lihat Dari Tajuk Bunga Atau Mahkota Bunganya Nah Tajuk Bunga Tersusun Atas Daun Daun Tajuk Atau Petala Dengan Sifat Sebagai Berikut Yang Pertama Ada Jenis Mahkota Atau Tajuk Yang Berlekatan Atau Simpotalus Atau Gamon Gamopetalus Atau Monopetalus Untuk Bagian Tajuk Bunganya Atau Mahkota Bunganya Terus Ada Jenis Bunga Yang Lepas Atau Bebas Atau Polipetalus Atau Dialog Petalus Atau Biasa Dikenal Dengan Polipetalus Oke Jadi Jenis Mahkotanya Itu Lepas Sifat Dari Taku Dengan Yang Lain Tidak Tumpuk Terus Ada Daun Tajuk Tidak Ada Atau Kecil Sekali Atau Daun Tajuk Bunganya Atau Mahkota Bunganya Yang Memiliki Ukurannya Kecil Nah Bunga Tanpa Tajuk Ini Dinamakan Bunga Telanjang Atau Plos Bunga Yang Tidak Memiliki Mahkota Bunga Ataupun Kalau Ada Mahkota Bunganya Itu Ukurannya Kecil Oke Itu Biasa Dikenal Dengan Bunga Telanjang Oke Terus Yang Berikut Kalau Kita Lihat Dari Segi Benang Sarinya Oke Kalau Kita Lihat Dari Sifat Benang Sari Kita Lihat Nah Itu Benang Sari Merupakan Metamorfosis Daun Yang Benuk Kuntinya Telah Disesuaikan Sebagai Alat Lamit Jantan Oke Benang Sari Memiliki Tiga Bagian Oke Nanti Di Pertemuan Lunggu Depan Kita Akan Bahas Juga Tentang Metamorfosis Atau Perubahan Dari Bagian-bagian Atau organ-organ Pembuhan Dengan organ Yang lain Oke Nanti kita akan Bahas Untuk Metamorfosis Di Pertemuan Bunggu depan Oke Nah Hari ini kita Coba Lihat dulu Untuk Bagian-bagian Dari Benang Sari Nah Yang pertama Yang pertama ada yang namanya Tangkai sari Dari jenisnya Terus ada yang namanya Kepala sari Oke Mungkin di Elas Kamar kalian sudah Pernah belajar tentang ini Di dalamnya Biasanya memiliki Dua ruang sari Dan masing-masing Ruang sari Memiliki Dua ruang kecil Atau Lepulus Dan di dalam Lepulus Inilah Terdapat Serbuk sari Atau Kecil sari Atau Biasanya disebut Dengan Polen Oke Terus yang ketiga Ada penghubung Ruang sari Atau Koneks hukum Merupakan Bagian penghubung Tangkai sari Dengan Kepala sari Oke Jadi Antara yang menghubungkan Antara Kepala sari Di dalam Benang sari Kayak gitu Oke Kita coba lihat Nah Berasakan jumlahnya Pada bunga Atau benang sari Dibedakan Atas Beberapa bagian Jadi jumlah Benang sari Jadi kita bisa lihat Lagi nih Untuk melihat Suku Kedari tanaman Jumlah benang sari Yang pertama Ada benang sari Banyak Dalam satu bunga Terdapat Lebih dari 20 benang sari Contohnya Anggota Suku Mirceci Oke Jadi Yang memiliki Satu tumbuhan Suku Mirceci Yang memiliki Benang sari Yang banyak Terus yang kedua Jumlah benang sari Dua kali Jumlah daun Tajuknya Oke Jadi jumlah benang sari Dua kali Bentuk kelopak Kelopak Bunganya Benang sari Biasanya Terusun dua lingkar Yaitu lingkar Luar dan dalam Berdasarkan dudukannya Terdapat Tajuk Dibagi Berdasarkan dudukannya Terhadap Tajuk Dibagi lagi Atas beberapa bagian Kayak gitu Betuk benang sari Atau jumlah benang sari Yaitu Ada yang bersifat Diplos Temon Itu benang-benang sari Pada lingkaran luar Duduk Berkeliling Dengan daun-daun Tajuk Atau Maka-maka-maka-maka bunganya Contohnya Kembang berak Atau Kasipania Ulcerima Oke Terus yang kedua Ada yang Diplos Temon Benang-benang sari Pada lingkar Dalam Dudukannya berselang Eh berseling Dengan daun-daun Tajuk Contohnya pada Bunga geranium Atau Pelargonium Oder Isum Oke Jadi Ini untuk Bentuk dudukan Dari benang sari Yang Langsung Berhadapan dengan Bentuk tajuk Atau Kelopak bunganya Yang berikut Benang sari Sama banyak Dengan daun Tajuk Atau jumlah Benang sari Ini sama Banyak Dengan Kelopak Bunganya Nah Itu Dipagi lagi Ada beberapa Bagian Ada yang Namanya Epihepal Itu benang sari Berhadapan dengan Daun Daun Kelopak Oke Jadi Benang sari Itu saling Berhadapan dengan Kelopak Bunganya Terus yang Kedua Ada Epipetal Itu benang sari Berhadapan dengan Daun-daun Tajuk Oke Berhadapan dengan Daun-daun Tajuk Terus yang Oke Ini yang Kedua Oke Jadi Ada Kurang lebih Dua bagian Untuk Benang sari Yang Dudukannya Berhadapan dengan Tajuk Oke Terus yang Berikut Kita lihat Dari segi Putiknya Atau jenis Kelamin Betinanya Nah Putik juga Merupakan Metamorfosis Daun Yang berfungsi Sebagai Alat Kelamin Betina Tumbuhan Nah Putik Tersusun Atas Daun-daun Buah Atau Arfilum Daun-daun Buah Sebagai Seluruhan Dinamakan Inasium Daun-daun Buah Inilah Yang Nantinya Akan Menjadi Bagian Buah Yang Paling Tinggir Atau Sulit Buah Bagian Bagian Putih Oke Jadi Nanti Di Metamorfosis Di Namanya Bakal Buah Atau Biasa Dikenal Dengan Ovarium Bagian Putik Yang Membesar Dan Dulu Pada Dasar Bunga Jadi Bagian Putik Yang Paling Dasar Dari Bentuk Bunga Tersebut Itu Adalah Ovarium Terus Tangkai Kepala Putik Atau Sidus Yaitu Bagian Putik Berbentuk Benang Di Atas Bakal Buah Oke Jadi Ada Yang Tabung Tangkainya Menghubungkan Dengan Kepala Putik Dari Bakal Buah Kepala Putik Terus Yang Terakhir Ada Kepala Putik Atau Sigma Itu Bagian Putik Paling Atas Oke Nah Jadi Ini Kalau Kita Bisa Lihat Lagi Benjur Putik Biasanya Juga Kalau Kita Membuat Kepala Determinasi Panjang Putik Juga Bisa Dilihat Untuk Membedakan Satu Jenis Tanaman Dengan Tanaman Lain Terus Untuk Sel Telurnya Terdapat Di Dalam Bakal Biji Atau Colum Dan Bakal Biji Terdapat Dalam Bakal Buah Bakal Biji Akan Menjadi Biji Dan Bakal Buah Akan Menjadi Buah Atau Daki Buah Jadi Ini Untuk Bagian Putik Terus Kita Coba Lihat Dari Perbedaan Dari Bakal Jadi Kalau Kalian Perhatikan Tadi Waktu Saya Jelaskan Benjur Sampai Benjur Buah Itu Turunannya Dari Yang Paling Terbesar Sampai Tingkat Yang Paling Basar Jadi Biasanya Kalau Kita Membuat Kunci Determinasi Untuk Membagi Kunci Determinasi Seperti Itu Supaya Kita Membedakan Jadi Membeda Dari Satu Jenis Tanaman Nah Sekarang Kita Coba Lihat Kalau Kita Lihat Dari Bakal Buah Berdasarkan Letak Terdapat Dasar Bunga Bakal Buah Dibedakan Menjadi Beberapa Bagian Jadi Bakal Buah Numpang Atau Superus Itu Bakal Buah Duduk Di Atas Dasar Una Sehingga Letaknya Lebih Tinggi Sama Tinggi Atau Mungkin Lebih Rendah Dari Sepi Dasar Una Tapi Bagian Samping Bakal Buah Tidak Pernah Berlekatan Dengan Dasar Una Samping Hargan Terus Terus Berikut Berikut Bagar Baruah Setengah Tenggelam Setenggelam Atau Hemi Inchirus Bakal Buah Duduk Pada Dasar bunga yang ceku tempat duduk bakal buah selalu lebih rendah dari tepi dasar bunga dan sebagian dinding bakal buah berlekatan dengan dasar bunga jadi ini kalau kita lihat dari letak dari bakal buah dibilangkan dua lagi oke terus bakal buah tenggelam inferior seluruh bagian samping bakal buah meletak dengan dasar bunga ini menyatu antara dasar bunga dengan bentuk pajuk dari bunga tersebut oke terus ini yang terakhir ini yang terakhir adalah sembunyi atau prasenta dari jenis bunga oke kalau tadi saya penasari masuk ke bunga bakal biji bakal biji dimasuk ke bagian paling dasarnya bakal biji oke sembunyi adalah bagian bakal kual yang menjadi tempat duduknya bakal bakal biji oke nah berasakan letaknya tumbunyi dibedakan atas beberapa bagian yang pertama ada yang bersifat parientang tumbunyi terletak pada dinding-dinding bakal buah terus ada yang bersifat sentral tumbunyi terletak pada poros atau pusat bakal buah terus yang ketiga ada yang bersifat artilah tumbunyi terletak di sudut tengah pada bakal buah yang beruang lebih dari dua dan tumbunyi terdapat pada sudut-sudut pertemuan daun-daun buah yang dilipat ke dalamnya oke jadi itu yang bersifat artiler jadi kita coba lihat gambarnya oke terus tumbunyi adalah bagian bakal buah yang menjadi tempat duduknya bakal biji oke ini langsung ke gambar oke nah ini gambarnya kalian perhatikan ini adalah bentuk bakal buahnya ini bersifat artilin terus ada pembatas dari satu uang uang nah gitu dari ini awalnya ada pembatas terus ini yang bersifat pariental bentuknya terbuka seperti ini ini yang presentral ada yang bentuk yang batas jadi nanti bakal buahnya akan bentuk disini oke ini untuk bentuk buahnya disini oke terus yang berikut ada yang namanya rumus bunga oke biasanya kalau kalian buat kunci determinasi harus kalian buat yang namanya rumus bunga atau kode dari bunga oke jadi rumus bunga ditunjukkan oleh empat bagian pokok oke jadi ada kelopak terus ada tajuk terus ada benang tari terus ada putih oke jadi kuncinya adalah kalau kita mau buat untuk kedua rumus dari bunga kita itu patokannya adalah empat bagian ini oke jadi ada kelopak bunga itu biasanya dinyatakan dengan huruf K itu dinyatakan dengan huruf C atau biasa singkatan dari krolak oke jadi untuk tajuk bunganya terus yang ketiga itu benang tari itu dinyatakan dengan huruf A atau singkatan dari atrodesium oke jadi atrodesium oke jadi untuk nanti kode-kode ini yang akan kita gunakan untuk membuat rumus dari bunga oke jadi untuk membuat rumus dari bunga terus ada putih dinyatakan dengan huruf G yaitu singkatan ginosium oke jadi ini adalah kalau kita membuat rumus dari bunga untuk menentukan berapa hal lain putih kak berapa hal lain kelopak kak berapa benang tarinya berapa putihnya dan lain sebagainya jadi nanti untuk kita berumusnya jadi kalian bisa hafal kode-kode kelopaknya bisa disingkat dengan K tajuknya bisa disingkat dengan C untuk benang tarinya disingkat dengan A terus putihnya disingkat dengan G oke kita coba lihat contoh ini nah kita coba lihat contoh ini jika kelopak dan mahkota sama bentuk maupun warnanya maka untuk menyatakan bagian tersebut kita gunakan huruf B atau singkatannya bergenung nah jadi seperti yang saya jelaskan tadi ada jenis kelopak bunga yang nyatu dengan tajuk ataupun mahkota bunganya yang sama bentuknya terus warnanya juga kadang sama itu biasa disingkat dengan B atau singkatan bergenung nah jika bunga mempunyai 5 daun kelopak terus 5 daun mahkota atau tajuk 10 benang tari dan putih yang tersusun oleh 1 daun buah serta bersifat simetri 1 maka rumus bunga adalah K nya 5 C nya 5 A nya 10 oke jadi tadi adalah benang tarinya A 10 terus untuk putih yang tersusun oleh 1 daun itu disingkat dengan G 1 oke jadi kalau kita bisa kalau kita mau buat rumus dari bunga nah jadi K nya 5 C 5 A 10 G nya 1 untuk membuat kode rumus dari bunga jadi waktu kalian proses pengamatan ke depan kalian bisa menentukan satu jenis bunga itu untuk menentukan oke ini bentuk kelopaknya berapa jumlah kelopaknya kayak gitu untuk bisa membuat kode nah biasanya kalau kita dalam riset untuk itu adalah namanya kita buat skoring skoring dari masing-masing sifat dari bunga biasanya kalau yang kita bisa hitung itu gampang kita tidak terlalu sulit untuk buat skoring nya tapi kalau misalnya ada sesuatu yang kita tidak bisa hitung contohnya adalah warna jadi warnanya itu kan kita tidak bisa hitung secara statistik nah biasanya kita buat yang namanya skoring kayak gitu beda kalau misalnya bentuk bentuk ukuran batang dan lain-lain bisa dipotensi nah jika bunga memiliki 6 daun tanda bunga terus ada 6 benang tari dan terus putih yang tersusun dari 3 daun 2 serta bersifat simetri maka rumus bunganya adalah B nya 6 A nya 6 B nya 3 oke jadi ini adalah jenis jenis kenapa pakai kode B adalah jenis kelopak yang nyatu dengan maka kode bunganya oke dan yang berikut itu tadi untuk bunak yang berikut adalah tentang buah oke jadi kalau tadi bunak yang berikut adalah buah oke jadi untuk buah dan metamorfosit bagian-bagian kembuhan mungkin kita akan lanjut untuk depan oke 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 jadi untuk hari ini kita mungkin sampai disini jadi kuncinya adalah kalian bisa membuat kunci determinasi dari satu jenis tanaman atau jenis juga tanaman dari sifat turunannya kayak gitu jadi soal saat kalau kalian riset itu kalian bisa lihat untuk membedakan satu jenis tanaman dengan tanaman yang lain jadi itu turunannya oke sejauh ini bisa dipahami mungkin bisa bisa berikan reaksi bisa pak oke ini hanya beberapa yang aktif kamera yang lain mungkin oke yang tidak aktif kamera bisa berikan jempol kaki oke maksudnya jempol simbol disini ya bukan jempol kaki benar oke bisa berikan reaksi mungkin tanda gini lah tanda love lah tanda inilah biar saya tenang sedikit oke mungkin ada yang lain oke jadi intinya itu tadi ya kesunan maksudnya dari foto dari fitograf ini kalian bisa menentukan sifat dari kunci determinasi kayak gitu jadi memang kalau misalnya riset-riset yang ini juga agak sulit sebenarnya tapi kalau kalian suka dalam riset ini kalian bisa jauh lebih gampang sebenarnya dibandingkan dengan riset-riset yang yang eksperimen murni kalau eksperimen murni itu cukup-cukup riset gagalnya tapi kalau riset kayak gini yang penting kalian memperkuat kunci determinasi terus statistiknya itu jauh lebih gampang kayak gitu oke ini ada yang red hand mungkin ada sesuatu mungkin Cecilia dulu ini dua orang red hand ada sesuatu mungkin yang mau dicurhatkan oke Cecilia silahkan oh ini tadi maksudnya salah simbol ya ini kok red hand nih oke jangan red hand yang dibawa ya kalau mau red hand itu biasanya kalau mau nyampe sesuatu begitu itu red hand tapi kalau simbol-simbolnya yang di bagian atas nih yang ada log-lognya yang ada bunga-bunganya yang ada sedih-sedihnya kayak gitu oke kalau kalian klik red hand berarti itu mau nyampaikan sesuatu oke ada yang mau sampaikan sesuatu mungkin? ada? oke oke berarti sudah Pak sudah ada? kita lanjut minggu depan? iya Pak oke 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 untuk minggu depan kita akan bahas tentang metamorfosis dari beberapa organ tumbuhan setelah itu kita akan bahas tentang taksonomi tumbuhan tingkat rendah dan tingkat tinggi itu masih di anggot sperma ya jadi untuk jenis tumbuhan tingkat sperma baik yang monofofil dan di coating kayak gitu setelah itu kita akan bahas satu topik tentang herbarium habis itu baru kita selain itu sambil tunggu kitab PAT atau ujian akhir kita akan khusus ke praktiknya oke doakan supaya saya bisa ijin cepat saya bisa mungkin bisa ketemu kalian sebenarnya secara offline secara kelompok tapi kalau tidak bisa saya minta maaf nanti mungkin saya akan berkordinasi dengan kampus 3 saya akan buat strategi lain untuk kegiatan praktik ini memang agak agak punya keterbatasan uang dan waktu ini sebenarnya ada sesuatu lebih ada tapi topik yang harus praktiknya lebih bagus oke kalau tidak ada kita akan tutup kelas kita hari ini bisa kita tutup? bisa pak oke mungkin sudah sudah ada yang lapar sudah ada yang mengantuk aja tadi berapa kali minggu oke oke kita absen dunia oke kita akan absen mohon bersabar ini kita juga absen dulu baru apa teman oke u seben Terima kasih. 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 Santri, mana Santri, sudah hadir juga, ada Lucia, Lucia B2, Oke, Lucia mana nih? Oke, terus Epifania? Epifania nggak ada? Tidak ada semua nih, Asri Ince? Nggak dirupa. Oke, Finri? Hadir Pak. Tadi ada ini, Ance? Hadir Pak. Oke, Merlinda? Merlinda? Mana Merlinda ini? Oke, ini tidak nyawut-nyawut ini. Adisti? Adisti hadir? Tadi ada? Mana dia ini? Adisti? Ada izin di grup, Pak. Oh, ada izin. Oke, yang tahu teman-temannya izin, bisa cut info ya, biar cepat. Sudah jawabat. Desta? Hadir, Pak. Oke, Mia Francisca? Hadir, Pak. Oke, Melsina? Hadir, Pak. Oke, Jidon? Jidon tadi hadir. Bernadette? Bernadette? Hadir, Pak. Oke, Destri? Hadir, Pak. Oke, Hernida? Sakit, Pak. Ada sakit, Pak. Oke, sakit. Terus, Elsyani? Elsyani? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Anissa Sakitri? Hadir, Pak. Oke, Iin? Julita? Hadir, Pak. Ada bergabung dengan Anissa. Oke, Peresia? Hadir, Pak. Oke, Kurniati? Kurniati? Mana Kurniati? Frens... Frens... Frensniati? Hadir, Pak. Oke, Ningsi Rambu? Ningsi Rambu? Mana Ningsi Rambu? Tadi hadir. Rosli, tamu aku? Hadir, Pak. Oke, Esther? Worihana? Hadir, Pak. Oke, Bertan Juru? Hadir, Pak. Oke, Emilia? Hadir, Pak. Oke, Belasista? Hadir, Pak. Oke, Ricardo? Hadir, Pak. Oke, Jason? Jason? Mana Jason-nya? Rikso? Rikso? Rikso ada sakit, Pak. Oke, Ningsi Rizid. Angelika? Caputri? Oke, Agnes? Nangakuri? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Angelina? Angelina mana? Ada Ijin. Ada Ijin. Ada Ijin di grup. Oke, Resti? Hadir, Pak. Oke, Asniati? Hadir, Pak. Oke, Permus? Tadi Permus hadir. Gimana ini? Yang besok pergi? Gimana Permus ini? Rifanka? Rifanka? Permus hadir tadi, Pak. Oke, ini Permus hadir. Rifanka? Mana Rifanka? Marif? Hadir, Pak. Oke, Rifon? Hadir, Pak. Oke, Yorsi, tamu aku? Hadir, Pak. Oke, Eki? Eki, Iji, Jani, Jani, Jani. Oke, Febriani? Hadir, Pak. Oke, terus Gabriya? Hadir, Pak. Oke, Sherlia? Sakit, Pak. Sakit, Pak. Oke, terus ada Italia? Hadir Pak Yeki Yalfan Hadir Pak Yeremia Hadir Pak Ratna Sari Hadir Pak Brofin Hadir Pak Asmina Hadir Pak Alfivin Hadir Pak Ayu Asari Hadir Pak Vivin, Revina Vivin Mana Vivin, tadi ada Vivin Hilang kejap Oke Marci Marciane Hadir Pak Oke Marciane Riri Hadir Pak Oke Terus ada Evi Ijin Pak Oke Evi Ijin Oke Noce Hadir Pak Oke Agustina Sakit Pak Ada Chelsea Group tadi Oke Terus ada Siapa lagi ni Rania Hadir Pak Oke Yulensi Hadir Pak Oke Terakhir Santi Hadir Pak Oke Kita simpan Oke Ada yang saya belum sebut nama Oke Sudah semua ya Oke Nanti yang sakit Ijin ini Hashtag Karena banyak sekali Ini Siapa Siapa ini Siapa ini Yason Yason Oke Update dulu Nomor Absen berapa ni 19 berapa Angkatan tahun berapa Yason 23-200-031 23-200-031 Oke Jason Yason Atau Jason Oke Yason Oke Siapa lagi Ada Siapa dia punya nama Rambu Vivi Vivi Nomor berapa Rambu Sampai kita cari Ini Vivi Nomor Absen berapa Rambu 60 Pak Oke 60 Coba kita lihat Ini 60 Oke Marce Ini 60 Vivi Vivi Ravina Ina Benar Iya Pak Oke Ini Hadirin Oke Ada lagi Wah Ini Kalau Hadir Terus Taruh Al-Fatand Sayang Sudah Habis Bu Ningsir Rambu Ningsir Rambu Oke Dia Nomor Absen berapa Ini Ningsir Rambu 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 Ada Ada Tahu Oh Yang Ini 024 Oke Sakit Iya Oke Ada Lagi Coba kita Tutup Ini Tidak Ada Lagi Pak Oke Tidak Ada Lagi Kita Tutup Berhasil Simpan Dulu Oke Kalau tidak Ada Lagi Kita Akan Tutup Kelas Kita Hari Ini Pak Di Jam 4 Lewat 15 Oke Sebelum Kita Berita Untuk Kelas Kita Hari Ini Terima Kasih Yang Konsisten Dengan Kesepakatan kita Minggu lalu Yang Selalu Aktif Kamera Banyak Lihat Sengaja Tidak Tegur Tapi Supaya Tau Kesedaran Sendiri Tapi Hampir Berapa Persen Bukan Cuma 30% Ini Cuma 20% Tadi Yang Kering Aktif Ada Beberapa Sekali Lagi Saya Terima Kasih Buat Kalian Untuk Itu Oke Jadi Kesepakatan kita Oke Itu Oke Yang Penting Saya Saya Percaya Sama Kalian Mengikuti Dengan Baik Oke Saya Minta Satu Orang Berdoa Buat Kita Ada Yang Minta Berdoa Buat Kita Ini Ada Tidak Ada Yang Berdoa Tidak Mau Barakah Saya Pak Oke Siapa Admina Admina Berdoa Ya Pak Jadi Baik Bapak Ros Dan Teman Teman Sebelum Kita Kirip Perkuran Kita Terlebih Dahulu Mari Kita Satu Dalam Doa Kita Berdoa Segala Puji Syukur Kami Penjadikan Doa Dari Penadilan Tuhan Kami Mengucap Banyak Terima kasih Atas Pernyataan Tuhan Dari Hari Hari Bahkan Dari Paling Dari Perkuran Tuhan Perkuran Tuhan Kami Terima kasih Terima kasih Buat semua Buat hari ini Sampai jumpa Di Kelas minggu depan Salam Buat keluarga Semua Ditumpah Jaga Kesehatan Terima kasih Bye Bye Selamat Sari Pak Selamat Sari Terima kasih Pak Selamat Sari 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 Terima kasih.